Hari ini saya buat konten untuk kalian yang masih bekerja. Pasti ada yang merasa bahwa ini tempatnya sudah nggak nyaman lagi. Atau mungkin Anda merasa bahwa kok saya nggak layak ya? Nggak dihargai di perusahaan ini. Terus bagaimana cara kita bisa menentukan Anda berada di tempat yang tepat atau tidak? Bagaimana cara bisa bertahan di bawah tekanan? Bisa jadi ada perusahaan yang menerapkan aturan yang ketat tapi Anda bisa bertahan. Karena memiliki nilai-nilai atau harapan yang besar terhadap masa depan perusahaan. Tetapi ada karyawan yang bekerja di bawah manajemen yang tidak menyenangkan. Contohnya atasannya adalah atasan yang toksik. Pekerjaan Anda, Anda yang mengerjakan, Anda yang berprestasi, Anda yang kerja keras. Tapi atasan yang mengambil kreditnya. Mereka mengaku-ngaku itu adalah hasil kerja keras mereka. Jadi nama Anda tidak terdengar sama sekali oleh top level manajemen. Ada juga yang lembur tidak dibayar. Masuk jam 9 pagi pulang jam 9 malam 6 hari dalam seminggu. Padahal mereka adalah orang-orang yang bisa disebut aset bagi perusahaan. Malah bisa dibilang begini, kamu gimana sih? Kok mengeluh? Cari kerja susah loh. Di luar sana semua orang lagi cari kerjaan. Pengangguran makin banyak. Banyak orang yang mau menduduki posisi kamu. Wah. Lalu kemudian kalau ini terjadi dengan diri Anda, apa yang harus dilakukan? Teman-teman banyak orang yang sudah terganggu kesehatan mentalnya. Ada yang mendengar telepon itu sudah deg-degan. Dengar bunyi notifikasi WhatsApp langsung keringet dingin. Itu karena mereka sudah merasa trauma dengan tekanan. Lalu apa solusinya jika Anda sudah tidak sanggup dan lelah secara fisik ataupun pesikis? Ya memang pilihannya adalah resign. Anda memiliki hak untuk menyelamatkan kesehatan Anda sendiri. Anda memiliki pilihan untuk menjadi orang yang bebas. Lalu apa alasannya sebuah perusahaan ini sebaiknya ditinggalkan? Yang pertama, lingkungan kerja yang toksik. Lingkungan kerja yang toksik ini adalah lingkungan kerja yang bisa jadi mempengaruhi kesehatan mental Anda. Karyawan yang sikut-sikutan. Banyak yang membuli. Saling fitnah. Mengejek. Kritik berlebih-lebihan. Atau mungkin ada karyawan yang sudah terlalu sering berusaha untuk menjatuhkan Anda di depan rekan kerja atau atasan. Lingkungan ini adalah lingkungan yang tidak sehat. Dan semakin Anda berada di dalamnya, biasanya pilihannya hanya dua. Anda akan tertekan atau Anda akan ketularan. Yang kedua, atasan yang toksik. Ada beberapa hal yang Anda bisa nilai. Dari leader yang toksik. Pertama adalah hobi mencari-cari kesalahan bawahannya. Pokoknya kerjaan Anda nggak pernah bener. Mereka selalu menunjukkan kekurangan Anda. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak mau mendengarkan masukan Anda. Mengkritik tanpa alasan. Memberikan goal atau target yang tidak masuk akal. Bahkan kalau beliau sendiri harus mencapai target tersebut, beliau juga nggak tahu caranya. Nggak ngerti. Jadi goal atasan atau goal perusahaan dibebankan kepada karyawan walaupun mereka sendiri tidak paham bagaimana cara mencapai goal tersebut. Nah, bos-bos ini rata-rata pelit pujian dan malas memberikan apresiasi. Walaupun Anda sudah sangat-sangat berprestasi. Coba cek punya nggak leader seperti ini. Dan yang terakhir adalah kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja. Teman-teman, memang kita harus menyadari bahwa keadaan sedang krisis. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada saat pandemi. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak jika perusahaan memang sedang rugi. Akan tetapi, tentunya Anda bisa membandingkan apa yang Anda kerjakan atau beban kerja Anda dengan kompensasi yang Anda terima. Kalau Anda merasa kemampuan Anda, effort Anda, upaya Anda sudah lebih bahkan mencapai skala outstanding. Tapi, Anda tetap dianggap tidak layak. Memang lebih baik mengundurkan diri dan pilih tempat kerja yang lebih menghargai effort Anda, skill Anda, kerja keras Anda. Tapi kenapa banyak karyawan yang memilih untuk bertahan? Walaupun gaji tidak sesuai, beban kerja di luar dari job description yang mereka miliki. Memiliki bos yang toksik, memiliki tim yang toksik, tapi mereka tetap bertahan. Kira-kira kenapa? Ada tiga alasan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memang memiliki goal besar untuk belajar. Belajar dari orang-orang yang bermasalah. Belajar dari tim yang bermasalah. Belajar dari leader yang bermasalah. Dan mereka ingin menjadikan momentum itu sebagai pembelajaran. Artinya, mereka tidak merasa stres. Yang kedua, mereka menyukai lingkungan itu. Atau mereka memang merasa tidak layak untuk keluar dan resign. Mereka merasa diri, mereka aduh benar juga ya kata bos ya. Kalau saya resign, saya nggak bisa diterima di tempat lain. Kalau saya resign, saya kayak apa? Mereka sudah terhipnotis oleh lingkungan. Yang ketiga adalah, bukan hanya mereka ingin belajar. Bukan hanya mereka mungkin tidak punya rasa percaya diri. Tetapi bisa saja, mereka punya agenda lain. Contohnya, ada orang yang nggak apa-apa deh. Saya berada di tempat yang toksik. Lingkungan yang toksik. Tapi ternyata, saya bisa mendapatkan relasi di perusahaan ini. Mendapatkan keuntungan dalam bentuk yang lain. Dan akhirnya, lingkungan toksik itu tidak menjadi pengaruh bagi mereka. Dan kembali lagi, mereka tidak stres. So, sebelum Anda memutuskan untuk resign, ada satu hal yang harus Anda atasi. Yaitu, tidak membiarkan lingkungan yang toksik, atasan yang toksik, ataupun penghasilan yang kurang mempengaruhi semangat Anda. Mempengaruhi mental Anda. Jika Anda sudah terpengaruh, leader yang toksik, lingkungan yang toksik akan mempengaruhi emosi Anda. Dan akhirnya membuat Anda trauma. Sehingga, ketika Anda keluar, lalu Anda melihat dan merasakan tanda-tanda kecil saja dari perusahaan yang baru, Anda akan merasa, wah, ini adalah lingkungan yang toksik. Padahal belum. Padahal enggak. Padahal itu adalah Anda sendiri yang baper. Pastikan Anda bukan baper. Pastikan Anda benar-benar jernih melihat bahwa leader Anda memang toksik. Dan Anda dengan penuh kesadaran, keluar untuk mencari hal yang lebih sehat. Jangan jadikan leader toksik, lingkungan yang toksik, sebuah trauma. Dan yang pasti adalah, kalau Anda adalah berlian, dimanapun Anda berada, harga Anda tetap tinggi. Tapi yang ingat yang kedua, hanya orang yang mengerti berlian yang akan menghargai berlian. Jadi carilah lingkungan yang mau menghargai effort Anda dan skill Anda. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju.